Intro Assalamualaikum Halo, perkenalkan nama Miss Miss Ririn Insya Allah Miss akan membersamai kalian untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran Nah pada kesempatan kali ini Miss akan menjelaskan tentang huruf hijaiyah Nah huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah adalah huruf dalam bahasa Arab Kalau huruf dalam bahasa Indonesia kalian semua udah pada tau kan? Ada huruf A, B, C, dan seterusnya sampai Z Sedangkan dalam huruf hijaiyah atau huruf bahasa Arab itu ada Alif, Ba, kemudian ada yang tau? Nah untuk mengetahui huruf hijaiyah itu apa aja? Coba yuk kita tonton video setelah ini Nah gimana? Udah pada tau kan huruf hijaiyah? Coba kita nyanyikan bareng-bareng yuk Ya udah pada tau ya Alhamdulillah Nah pada kesempatan kali ini Miss akan bahas satu persatu huruf hijaiyah itu Mari kita mulai dari huruf Alif sampai huruf Sa Nah pertama kita bahas huruf Alif dulu Huruf Alif Apa? Coba sebutkan huruf Alif Nah seperti ini hurufnya Huruf Alif Huruf Alif itu seperti angka 1 Nah sama seperti angka Angka berapa ya? Huruf Alif itu sama seperti huruf L Ya atau sama seperti tangkat Miss Benar sama seperti tangkat Huruf Alif itu mirip sama apa lagi ya? Coba sebutkan Nah setelah huruf Alif Kita ada huruf Ba Alif Ba Nah pada huruf Ba ini Dia mirip sama perahu Ada yang tau perahu bentuknya seperti apa? Ya bentuknya kayak huruf Ba Tapi huruf Ba itu Perahu Yang diberi titik di tengahnya Ingat ya huruf Ba Ba itu titiknya 1 Ada di bawah Ulangi Alif Ba Lagi Alif Ba Sudah hafal bukan? Alif Ba Coba ulangi Alif Ba Ya Alif Ba Setelah itu apa? Ta Yes Ta Cara penguncapannya gini Ta Lidahnya digigit sedikit Ta Alif Ba Ta Ya Ta itu seperti perahu juga Tapi titiknya 2 Ada di tengah Ta seperti ini Kita ulangi Alif Ba Ta Ta titiknya 2 Ba titiknya 1 Di tengah 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 Alif Ba Ta Selanjutnya setelah huruf Ta Ada huruf apa yuk? Ta Ya pintar Alif Ba Ta Fa Nah hurufnya Ta Ta Seperti perahu juga Tapi titiknya 3 Tapi titiknya ada 3 Di tengah Ba Titiknya 1 Ta Titiknya 2 Sa Titiknya 3 Kita ulangi Alif Ba Ba Ta Sa Ya Alif Seperti angka 1 Ba Ta Sa Seperti perahu Tapi beda di jumlah titiknya Nah Untuk melatih kalian Membedakan A Ba Ta Sa Miss sudah memberikan worksheet Yang bisa kalian Tulis Yang bisa kalian gunakan Untuk melatih Miss sudah memberikan kalian worksheet Silahkan ditebalkan Dan Di warnai ya Jangan lupa Sambil menghafalkan Hurufnya Kita belajar berumat Yaitu Alif Ba Ta Fa Mulangi Alif Ba Ta Sa Oke Yuk ulangi lagi Kita nyanyikan lagi Huruf hija Iya Barang-barang Alif Ba Ta Sa I Hak Dal Zal Ro Zal Sin Sin Zal Dol Zal A Zal Pak Kau Lam Min Nun Wau Hal Malik Hamsah Yang Sinang Kek Hehehe 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 Sekian dari Sirin Wassalamualaikum Dadah Hehehe 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 Terima kasih telah menonton